Al-Fatihah Kita akan menelusuri bagaimana sebetulnya hal-hal yang senang terjadi di Palisina Terutama pembahasan kita kali ini tentang klaim-klaim yang dilontarkan oleh Zionis Yahudi terhadap Palisina Namun sebelum itu kita sapa dulu guru kita Al-Ustaz Abdul Haydrasi di hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini sangat keren nih Jadi insya Allah nih kita akan ngobrol santai Ustaz Untuk menyikapi situasi dunia hari ini terutama terkait dengan masyarakat Palestina Jadi memang kan kita di Indonesia juga beragam menyikapnya Ustaz ya Situasi sebenarnya terkait klaim-klaim Zionis Yahudi terhadap Palestina Nah yang pertama Ustaz yang ingin saya tanyakan kepada Antum terkait dengan klaim-klaim tersebut adalah Klaim historis Ziaud-Ziaudi yang mengaku bahwa mereka adalah memang aslinya orang sana Nah ini benernya Ustaz kira-kira Mohon pencerahannya Baik Cukup sering dilontarkan oleh mereka Dan juga tak jarang ini ikut-ikutan ya Disampaikan juga oleh sebagian orang Islam Mereka Ustaz lagi kan Iya Ustaz Untuk membela Zionis ya Bahwa Yahudi adalah penduduk asli di Palestina Ya katakanlah ya Katakan itu benar Apakah itu lantas membenarkan tindakan mereka yang menjaga, membantai, dan seterusnya Sebab kalau itu dibenarkan ya banyak juga berbagai negara termasuk Indonesia Mungkin ada juga penduduk asli yang ngaku gitu ya Saya penduduk asli segala macam Di Amerika ada penduduk aslinya apa Orang Indian kemudian segala macam Jelas itu klaim yang sangat lemah ya Itu pertama Itu kalau benar Dan fakta historisnya juga tidak benar Oh ternyata tidak benar Tidak ya banyak sekali Dan itu sangat diakui di kajian-kajian ilmiah Bahwa penduduk asli Palestina itu bukan orang Yahudi Tapi yang tercatat dalam Ya apalah istilahnya Dalam kajian-kajian arkeologis begitu ya Yang sudah ada catatannya itu adalah Bangsa Kanaan Bangsa Kanaan Bangsa Kanaan Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab klasik Itu dahulu negeri Palestina disebut negeri Kanaan Disebutnya negeri Kanaan Negeri Kanaan ya Mungkin diantaranya misalnya kalau kita baca kitab Koso Sulambiyah Ibn Kathir Ketika mengisahkan tentang Nabi Ibrahim Bahwa dia berhijrah ke negeri Kanaan Kalau Kanaan ini seingatnya anak Nabi Nun Nah memang ada kaitannya Ada kaitannya Sehingga bangsa Kanaan ini Dikatakan punya akar Akar dari bangsa Arab Karena Dinyatakan oleh ahli sejarah bahwa Ketika Nabi Nuh Setelah badai besar itu Nabi Nuh membawa ya Orang-orang yang ikut sama dia Termasuk anak-anaknya memang Sangat dikenal Kanaan itu yang tidak mau ikut Yang tenggelam Tapi Kanaan bukan dia Oke Nanti anaknya Nabi Nuh itu Yang ikut bersama dia Siapa itu? Sam, Ham, Yafiq Nah Itu nanti menyebar Oke Di antaranya menyebarnya ke Jazira Arabia Kalau gak salah yang namanya Ham ya Pokoknya salah satu anaknya itu Nah Di antara anaknya Ham ini Dinamakan Kanaan juga Oh dari situ Jadi bukan Kanaan yang membangkang Bukan Kanaan yang membangkang Nah Kemudian Ya mungkin karena Jazira Arabia Tandus segala macam Mereka mencari lagi Lokasi baru yang lebih subur Oke Datanglah mereka ke negeri Palestina Begitu ya Negeri perdagangan sana kemudian Beranak-pinak segala macam Ya tentu prosesnya Berabad-abad kan Dan jadilah mereka Dikenal sebagai Penduduk Palestina itu Yang saat itu Ya tentu belum bernama Palestina Maka lebih dikenal sebagai Bangsa Kanaan Ya atau negeri Kanaan Dari asal Maka Asalnya adalah bangsa Kanaan Itu pun Kata pakar sejarah yang sempat tercatat Yang mungkin belum tercatat Sebelumnya mungkin bisa jadi ada lagi Gitu Jadi Apa namanya Baru belakangan kemudian Setelah berinteraksi Dikatakan juga ada dari Bangsa Yunani Datang ke Palestina Kemudian terjadi perubahan nama Dari bangsa Kanaan Dari negeri Kanaan Menjadi negeri Palestina Jadi itu ada proses tersendiri Sehingga disebut dengan negeri Palestina Tapi Apa namanya Warga aslinya Tetap dikenal sebagai Bangsa Kanaan Nah Yahudi sendiri bagaimana Yahudi sendiri sebagaimana kita ketahui Yahudi Itu diambil dari salah satu Nama anak Nabi Akub Nabi Akub ya Nabi Akub sendiri juga Kemudian dikenal namanya siapa Israel Dan Nabi Akub adalah cucu dari Nabi Ibrahim Berarti Dari sejak Nabi Ibrahim berarti Nah Nabi Ibrahim sendiri Bukan asli Palestina Kok bukan asli Palestina Tapi dia asli Babylonia Irak Irak Persia lah ya Haran Babylonia Kemudian Dia hijrah ke Palestina Baru kemudian Lahirlah Lahirlah Anak-anak keturunannya Bagaimana kita ketahui Punya dua anak yang jadi Nabi Ishak dan Yaakub Ya enggak Ishak dan Ismail Nah Ismail itu kan kemudian dibawa ke Mekah kan Iya Ke Jajir Arabian Baru disana kemudian Teruntung-murun Baru kemudian lahir Rasulullah Selangkan dari Ishak Lahir itu para Nabi Yang kemudian dikenal sebagai Nabi Bani Israel Bani Israel Jadi Jaksat itu dikatakan Sekitar tahun 2000 Sebelum Masih 2000 Sebelum Masih Kedatangan Ibrahim ke Nabi Ibrahim Ke Palestina Kalau Bangsa Kanan Dikatakan bahkan 4000 berapa sebelumnya Sebelum Masih Jauh Jauh Jadi Masuk disitulah Kemudian berkembang Yahudi Dan Bangsa Kanan masih Masih menjadi warga Disitu Jadi pokoknya Bercampur lah gitu ya Hidup Apa namanya Berdampingan Nah sebenarnya Orang Yahudi sendiri Enggak selalu tinggal di Palestina Terjadi beberapa kali hijrah kan Yang terkenal hijrah ketika Masa Nabi Yusuf Ke Mesir Ke Mesir Nabi Yaakub Sudah-sudaranya Nabi Yusuf kan jadi Pejabat disana Berhijrah lah Gitu kan Sampai Ngumpul disana Di Mesir Sampai akhirnya Muncul Kekuasaan Fir'aun Yang menindas Cuma Allah Utus juga Nabi Musa Nabi Musa Lalu kemudian Eksodus Eksodus lagi Keluar dari Mesir Ke Palestine Itu pun ada kisah khususnya Nah Itu pun juga Selama itu Yahudi belum berkuasa Orang Yahudi Enggak berkuasa Jadi mereka dibawa kekuasaan Waktu Bangsa Kanan itu Dikatakan Berada di kekuasaan Mesir Lalu Akhirnya orang-orang Kanan Yang berkuasa Itu yang dikatakan Dalam lakukan Kaumun Jabarun Orang yang Keras Yang Apa namanya Diktator segala macam Makanya orang Yahudi Disuruh masuk Gak mau Gitu kan Nah baru kemudian Orang Yahudi Dianggap punya Kekuasaan Pada masa Dabi Daud Dabi Daud Ataulut Kemudian Daud Kemudian Sulaiman Itu sekitar tahun Berapa 700 sebelum Masehi Begitu ya Itu dianggap Seperti itu 700 sebelum Masehi Yang dikatakan Kekuasaan Yahudi itu Sekitar Empat abad Saja Dari Dari Sejak Nabi Daud Hingga Nabi Sulaiman Dan sesudahnya Jadi sudah Nabi Sulaiman Kerajaannya itu Masih ada Tapi kecil-kecil Tapi ya Sudah lemah Saling ribut Dari antara mereka Sampai akhirnya Datang Penguasa Babylonia itu Yang Apa Yang terkenal itu Nebuchadnezzar Nah mereka Nyerbu Tuh Palestina Akhirnya Kekuasaan Diambil oleh dia Orang Yahudi itu Banyak yang Diusil lagi Diusilnya ke Irak Dibawa ke sana Di Irak Di Perbudak Di Irak Nah kemudian Masih mereka Berusaha Untuk mengambil Kekuasaan Tapi gak berhasil Baru Dan itu Seterusnya Ya Kekuasaan Di Parca Berpindah-pindah Dari perusahaan Romawi Ke Persia Ke Romawi Sampai terakhir Jatuh ke tangan Romawi Nah makanya Kemudian ada Romawi Kan ada Romawi Barat Romawi Timur Romawi Timur Apa namanya Dikuasai oleh Bizantium Dengan ibu kota Bizantium Termasuk Palestina Ibu hormui Nah baru Kemudian pada Tahun kelima belas Hijriah Atau sekitar 600an Masehi Kekuasaan Islam Baru Datang ke Palestina Pada zaman Umar bin Khotob Ya Umar bin Khotob Setelah itu Palestina berada Dalam kekhilafahan Islam Oke Nah kemudian Sempat direbut oleh Kaum Salibis Tapi direbut lagi Oleh pasukan Sholahuddin Dan setelah itu Terus Sampai Menjelang abad 21 Menjelang abad 20 ya Abad 20 Begitu ya Turki Usmani Terakhir kan Itu udah berabad-abad tuh Dari sekitar tahun Seribu lah Dari tahun Seribuan berarti Sembilan abad Lebih ya Lebih sembilan abad Sepuluh Dua belasan abad Dari tahun 600an Masa ini Sampai 19 1924 Berapa abad tuh Sekitar Kalau mau dilihat Kalau mau dilihat Lama Yang berkuasa Dibanding Baru kemudian Setelah proses-proses itu Yahudi Mereka bangkit lagi Segala macam Lalu dibantu oleh negara penjajah Mereka memproklamirkan Jadi Dari situ Sejarah tampak bahwa Tidak benar Klaim mereka bahwa Kami ada penduduk asli Bahkan kalau kita katakan Kalaupun ada penduduk asli Itu juga bukan berarti Pembenaran Untuk menguasai wilayah Menguasai Menjanjian seperti itu Karena Siapa yang mau menerima Orang dari mana-mana Datang untuk Kembali ke negerinya Lalu kemudian Mendeklarasikan Sementara disana ada Warga yang sudah tinggal Jadi bermodalkan catatan kuno Yang tidak jelas Begitu kan Kemudian mereka mengklaim Bahwa mereka adalah Orang yang berat Tinggal di Palestina Jadi secara historis Memang seperti itu Ya Clear dan gamblang Jadi kalau misalnya kita Apa namanya Masih ngomong Masih menerima Kewajarnya itu Satu hal yang salah Wajar-wajar Itu salah Apalagi orang Islam Ngomong gitu Gak benar Jadi itu Sahabat Tidri Memang harus clear dan jelas Secara historis Kemudian Klaim yang kedua Ini juga Kadang-kadang Dijadikan pembendaran Oleh sebagian kaum muslimin Bahwa mereka adalah Secara ideologis Bangsa yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilebihkan gitu Jadi seolah-olah Ini menjadi legalitas Mereka layak sebetulnya Untuk menguasai Palestina Nah itu seperti apa tuh Ya Memang secara ideologis Mereka Sering ngaku-ngaku Bahwa kami bangsa paling mulia Al-Sya'bul Al-Sya'bul Apa ya Al-Sya'bul muhtar Bangsa pilihan Kemudian juga Termasuk Klaim mereka itu Bahwa Allah sudah menjadikan Palestina Untuk orang Yahudi Itu udah Allah janjikan Kayak gitu Itu memang Dalam apa sih disebutkan Ya Tapi Itu bukan berarti Kemudian mereka Menjadi bangsa pilihan Memang Allah Berikan mereka kelebihan Salah satu kelebihannya adalah Banyaknya Nabi Di kalangan Bani Israel Tapi itu seharusnya Kelebihan Sekaligus tanggung jawab Bukan semata Dia mengandalkan Kami Banyak Seperti kita bilang sekarang Ada anak Anak-anak Hiayi Anak-anak Ulama Begitu kan Ya itu memang kita katakan Allah berikan kelebihan Bapaknya jadi ulama Kakek Nenek mohon jadi kiai Anaknya mulia Tapi itu bukan Untuk mengklaim Kami mulia Justru itu harus Jadi tanggung jawab Kami Bapak kami Kiai Apa Harusnya kami betul-betul Melaksanakan Dengan baik Mengikuti Meneladaninya Nah orang Yahudi Jangan cuma mengklaim aja Kami mulia Banyak para Nabi Iya Tapi kalau Anda Enggak benar Tetap aja Bahkan bisa jadi lebih berat Bisa jadi lebih Lebih berat Anda harusnya Bertanggung jawab Melaksanakan Nilai dan ajaran Para Nabi Dan kalau siapapun Dalam keyakinan kita Siapapun dia Kalau ingin mengikuti Ajaran para Nabi Terdahulu Ya tidak ada Jalan lain Kecuali dia Menilis Karena ajaran para Nabi Sepintas ini juga dikutip Oleh beberapa orang Islam Dalam surat Al-Ma'idah Ayat Ayat 21 Itu kan kisahnya Ketika Nabi Musa Memerintahkan Ya kaum Ya kaum Miduhul Ardol Muqad Dasat Al-Lati Kata Ba'u Lakum Wahai kaumku Masuklah negeri yang suci ini Maksudnya Palestine Yang telah Allah Tetapkan untuk kalian Jadi dalil Kesannya apa? Oh berarti Allah Sudah janjikan Palestine Buat kami Wajar dong Kalau kami yang berkuasa Ya harusnya juga dilihat Ayat ini Pertama tafsirnya Kalau tafsir yang sederhana Ya tafsir jalan lain Apa tafsir jalan yang ditafsirkan Al-Lati Kata Ba'u Allah Al-Lati Amarokum Allah Apa ya Amarokum Yang maksudnya Yang Kata Ba'u Allah Maksudnya Yang Allah Perintahkan kalian Untuk memasukinya Jadi maksudnya Kata Ba'u Allah itu Maksudnya Memasukinya Bukan ditetapkan Bukan Diperintahkan Allah perintahkan kalian Masuk negeri Palestine Saat itu Ketika dia Ketika mereka Keluar dari Mesir Maka kata Nabi Musa Allah perintahkan Kalian masuk negeri Palestine Jadi diperintahkan Bukan berarti Ini negeri buat kalian Bukan jatah Bukan jatah Bukan ditetapkan Kata Ba'u Di sini sama Seperti Kalau dalam Al-Quran Kutiba Alaikum Siyam Maksudnya Diperintahkan Diperintahkan Berpuasa Nah Ada juga memang Dalam tafsir Ibn Kathir Disebutkan Memang disebutkan Al-Lati Wa'adakumu Ha Tapi Dengan catatan Di situ Yang Allah Janjikan buat kalian Selagi Kalian beriman Itu pun Dalam konteks Peristiwa saat itu Jadi janji Allah Allah akan berikan Itu Palestine Kalau kalian benar beriman Tapi nyatanya Sebagaimana kita ketahui Bahkan di ayat-ayat itu Surat Al-Ma'idah Mereka malah Mereka bangkang Ya Tapi kami gak mau masuk Di sana ada kaum yang Jahat Udahlah Kalau kamu mau Masuk aja kamu sama Tuhanmu Bahasanya memang sangatnya gitu Kami duduk di sini Kami duduk aja di sini Makanya Allah Apa namanya Allah hukum mereka Iyatihuna fil'ardi arba'ina Sana Makanya Mereka tuh 40 tahun Muter-muter aja Sekitar situ Gak bisa masuk Palestine Artinya Peristiwa-peristiwa berikutnya Jelas membatalkan Ya Keutamaan mereka Atau apa Karena pembangkangan Pembangkangan mereka Jadi Secara ideologis juga Gak tahu ya Kalau memang mereka Ada catatan Di kitab-kitab mereka Atau Tapi kalau kita lihat Secara sepintas Secara sepintas Ini juga paling tidak Kalaupun mereka mengklaim Itu bukan ijma mereka Iya Sebab apa Ya kenyatanya sekarang Kalau kita lihat Yang menentang Kelakuan orang-orang Zion Kalonis di Palestine Termasuk juga Di antaranya orang-orang Yahudi Di berbagai negara Coba diperhatikan Di Amerika Ada gak Orang Yahudi yang menentang Ada Ada banyak Bahkan cukup keras Penentangan mereka Mereka ngaku korban Holocaust Malah kan Iya Ada yang ngaku korban Korbannya Nazi gitu kan Iya Tapi gak mau Gak setuju dengan Iya Dengan tindakan Yahudi Artinya Dari segi Keyakinan mereka sendiri Itu bukan sebuah Keyakinan yang mutlak Kalaupun ada yang mengaku demikian Buktinya orang Yahudi Ada yang menentang Kalau seandainya Keyakinan dasar Agama mereka Ya pasti semuanya Akan membeli Terima Dan ya kita tentu Paham ya Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kuasa Maha adil Ya menjadikan Satu negeri Untuk satu bangsa Yang kemudian Bangsa itu Berbuat solim Gak mungkin Jadi Fakta ideologis Juga sangat Lemah Sangat lemah Sangat lemah Jadi Ini sebuah penegasan Bahwa kita orang Islam Jangan latah gitu Ya jangan latah Bahkan kalau mau lihat Secara ideologis Kita yang lebih beriman Kita yang beriman Mengikuti ajaran para nabi Termasuk para nabi terdahulu Begitu ya Dan Apa namanya Belum lagi tadi Fakta historis Kita memang yang Sudah tinggal disitu Kaum muslimin tinggal disitu Bahkan mengakar Dengan segala budayanya Wallah Jadi Istilahnya kalau mau bicara ideologis Justru orang Islam Yang lebih berhak Karena nabi Ibrahim muslim Kalau memang ideologis Kita jalurnya sama Jalurnya jalur beriman Karena kalaupun memang Allah Berikan kepada kaum Maksudnya kaum yang beriman Bukan karena bangsa Saat itu memang Bani Israel beriman Tuma Ya jelas banyak yang menyimpang Kalau kalian beriman Maksudnya Bukan sebagai Bani Israel Nabi Ibrahim muslim Nabi Ishak muslim Nabi Ismail muslim Nabi Yaakob muslim Nabi Daun muslim Nabi Ismail muslim Ya tidak ada Hujah bagi mereka Untuk mengklaim secara ideologis Adalah penguasa Palestina Nah kemudian yang terakhir Ustadz Yang juga Menjadi klaim dari Zionis Yahudi Adalah bahwa mereka Secara politik katanya Sudah sah nih Menjadi sebuah negara Makanya kemudian mereka Mengatakan telah berdiri Negara Israel Mungkin dengan alasan Punya ini punya itu Nah ini kayak gimana Nabi Ishak kira-kira Ya Jadi Emang agak repot juga Ya sebab mereka Resmi ya Resmi Punya bank kursi di PBB Punya hak menyampaikan Segala macam Di beberapa negara juga Sudah ada Kedubesnya Iya Alhamdulillah Nabi Ishak gak ada Udah-udah Mesti terus gak ada Iya Ya Ya kita katakan Ya Walaupun resmi Iya Kalau kita lihat Kita semua tahu Akarnya Latar belakangnya Sebab-sebabnya Ya tidak lantas menghapus Kejahatan dan Kerusakannya Iya Contoh sederhana Contoh sederhana Ada orang Ngerumah Enggak Iya ngakuin tanah orang Tanah sebelah Padahal itu bukan tanah dia Tanah orang lain Cuma kan orang lain ini Mungkin orang lemah Surat-surat mungkin gak lengkap Iya Dia gak sempat ngurus-ngurusin kan Gitu gak ada Segala macam Dia cuma punya AJB lah Atau apa Tapi dia benar beli tanah itu Betul Orang tuanya lah dulu Beli Orang tu dulu kan begitu kan Beli tanah gak Sekedar beli aja Tapi benar beli kan Iya Benar beli Secara hukum Sah Sah Benar beli Cuma ada orang nih Dia ngerti hukum Wah ini ketebetulan nih Gak ada suratnya Gak ada suratnya Atau surat cuma Gak kuat kan Diam dia klaim Dia datang ke notaris Dia undang lawyer Segala macam Keluar datu sertifikat Kira-kira yang diatuh yang mana Yang punya sertifikat Tapi sebenarnya yang benar siapa Yang punya tanah Yang punya tanah Begitu Jadi Ini memang soal itu Kurang lebih Jadi orang-orang Zionis ini Dengan segala Kelicikannya Dan memang waktu itu kan Disupport dia oleh Negara Inggris Negara-negara penjajah Segala macam Ya Ya Dia dapat datu Legalitas Padahal Tetap aja itu Gak menghilangkan Kedudukannya sebagai penjajah Karena memang Siapapun tahu Kalau Kalau Apa namanya Negara Islam Negara Islam Berdiri Ya tentu saja Setelah dikasih Mandat oleh Inggris Sebelumnya Padahal saat itu Sudah ada negeri Palestina Sudah ada negeri Palestina Makanya ada yang mengatakan Negeri Palestina Kan gak ada Ketika ada Ada Sudah ada Pemimpin sudah ada Cuma memang Tidak Yang sama tadi Belum dapat sertifikat Yang namanya Masih zaman kayak gitu Sama lah kayak Indonesia Berjuang Melawan penjajah Tahun 45 baru Tahun 45 baru Tapi penjajah sudah Ratusan tahun Bahkan Kalau mau dibandingkan Dengan penjajahan Belanda Ini lebih berat Kenapa Karena asal Yahudi Dikatakan Ketika Yahudi Ketika Yahudi Berusaha mendirikan itu Dia masih Apa Herzl Ketika dia bikin Apa itu Pertemuan Yahudi Lalu Menetapkan bahwa Palestina Negeri Kami itu kan belum berdiri Sekitar Tahun 1910 Berapa Begitu ya Itu Yang mereka lakukan apa Mendatangkan semua Yahudi Dari berbagai Negara Negara Jadi asalnya itu Yahudi cuma 3% Aja di Palestina Minoritas banget Tapi mereka datangkan itu Dengan kekuatan Yang mereka ada Pada saat 1946 Nah itu 48 Di poklamis Tapi datangnya kan Tahun Sebelumnya Sudah mulai proses Itu lama katanya Prosesnya lama Untuk Mudatangkan Mudatangkan sedikit demi sedikit Dari 3% 5% 10% 17% Bertambah terus Baru kemudian Memang tahun 1948 Mereka proklamirkan Itu pun Di backup oleh Inggris Inggris kan waktu itu Kuat dia Saatnya dia lagi kuat-kuatnya Inggris Senjatanya Amerika sendiri masih belum Muncul Terlalu muncul kan Inggris sebagai negara Imperialis yang Jajahnya dimana Termasuk memang Palestina itu Inggris Memang berhasil Menguasai Palestina Setelah mengusir Kekuasaan Turki Usmani Memang saat itu lagi lemah Betul Di ujung Di ujung Kekuasaannya Bahkan kemudian runtuh Tahun 1926 24 24 runtuh kan Udah semakin dia Pelindungnya Runtuh Padahal kan sebelumnya Yahudi sudah Nego terus tuh Kepada Khalifah Sultan Mahmud Sultan Hamid Sultan Abdul Hamid Dua ya Minta terus nih Tolong beri kami Enggak dikit Sejengkal pun Enggak akan kami kasih Makanya Inggris ya Mendongkel Kekuasaan Sultan Di Palestina Ketika itu Orang Yahudi makin lah Makin dapat eksis Tempat Ya bahkan PBB juga ya Karena memang Kurang lebih dikuasai Oleh mereka Atau Mereka punya akses Lebih kuat Akhirnya juga memberikan Waktu itu memberikan Solusi sih Dua negara ya Tapi gak adil Yahudi yang baru Seberapa orang Dikasih 50% lebih Iya Beneran gak banyak Orang gak banyak Palestina Dikasih kurang dari itu Nah negara Arab Nolak semua Nolak semua Saat itu Negara Arab Kompak Nolak Cuma memang ya Sebagian kesini Semakin lemah Negara Arab Intinya Klaim politis ini pun Juga sebenarnya Gak kuat Artinya Apalagi masih terus Layat-layat Masih terus berjuang Ya ibarat tadi Ibarat tadi Ini yang punya tanah Masih terus berjuang nih Walaupun Ini udah punya sertifikat Dia masih terus tuh Ke Apa namanya Ke Pengacara Segala macem Biar haknya ini Dia masih punya Pegangan-pegangannya Jadi Ya kasarnya Perjuangan Rakyat Palestina Terhadap Zionis itu Sah dan Dan Zionis Walaupun mereka Sudah berdiri negara Segala macem Tetap Tidak akan Terhapus Kedudukannya Sebagai penjajah Sebab mereka datengin itu Kalau Belanda kan Jajah Indonesia Udah Jajah aja Naruh orang-orangnya Gak bawa penduduk Belanda ke Indonesia Kalau Zionis Ngambil orang Dari berbagai negara Dan mengusir Penduduk Aslinya Bahkan Terkenal tuh Nakbah yang pertama itu Ya itu Wah jutaan Sampai ke Surya Kalibat Sampai sekarang Pengusir-pengusir Kem-kem Palestina ada Makanya Sekarang ini Mereka juga ingin tuh Agar Gaza Penduduknya keluar Nah itu sama Skenario Dengan Dengan Sebetulnya Kalau orang Indonesia Ya harus Anti Israel Karena kalau berbicara Kata Menteri Agraria Itu kan sebetulnya Israel tuh Mafia tanah Sama tuh tadi ya Dengan kasur dikat Mafia tanah Betul Tanah-tanah warga Itu diambil Satu-satu Dan itu proses terus Berjadi sampai sekarang Cuma media Itu gak rame Jadi kalau Yang intens Mengikuti berita-berita Palestina Selalu aja Ada rumah yang dirubuhin Yang diambil Kadang satu RT Diambil Yang kemarin terakhir Yang sebelum Perisuan meledak Namanya perkampungan Sheikh Jarroh Itu dekat Al-Quds Itu perkampungan Yang katanya Masih Masih kuat Masih Apa nanya Warga asli Itu mau diambil Tapi kemarin Dibatalkan setelah Al-Qossam ngirim roketnya Jadi kalau ada kayak gitu Al-Qossam ngirim roketnya Baru mereka Berhentiin lagi Itu udah mau dipindahin Bukan tanpa alasan Bukan tanpa alasan Roket itu Oh ya bukan tanpa alasan Jadi bukan soal Gaza Ini aja Bukan Itu karena memang Secara umum Palestina Belum lagi dengan Al-Aqsa Jadi setia Yang dibunuh Hampir ada aja Yang dibunuh Anak-anak Remaja Sama umum mereka aja Yang ditangkap Jadi penjajahan itu tampak Cuma kadang-kadang Di media tidak terlalu Karena media Mereka juga Media mereka punya Mereka malah Mengesankan korban Apa istilahnya Pola-pura jadi korban Flying victim Flying victim Sekarang mereka Flying victim Mau kami diserang Padahal Jumlah Warga yang meninggal Sekarang aja udah kelihatan Udah gitu Kalau kemarin pun penyerangan Fokusnya Militer kan Yang 7 Oktober itu kan Kalaupun dari sipil Sedikit lah Tapi yang besar Bahkan sipil-sipil Sangat dilindungi kemarin Kelihatan Beberapa tangan Dilindungi perempuan Segala macem Tapi kalau Zionis Sekarang malah kebalikannya Yang diserang malah sipil Rumah sakit Rumah sakit Segala macem Jadi sangat Sangat tampak Kepenjajahan mereka Baik Jadi Makin jelas ya Sahabat Edrim Terkait dengan Bagaimana Lemahnya Klaim-klaim dari Zionis Yaw Saya rasa mungkin Cukup Nanti kita beri lagi yang lain Cukup gamblang Insya Allah kita sambung Karena ini pembahasan yang menarik Dan akan selalu kita bahas Selagi Valisina belum mereka Sebelum kita akhiri Ada pesan gak nih Buat masyarakat muslim Indonesia Yang mungkin masih Bingung ragu Untuk menentukan sikap Jadi yang harus kita pastikan Ini bukan cuma Konflik Rebutan wilayah Bukan Konflik Kawasan Mungkin orang menganggap Ini seperti Rusia Ukraina Perangnya Ini bukan konflik Ini Penjajahan Yang sedang Dilawan oleh Negeri yang terjajah Itu yang harus dipaham Jadi jangan cuma Bilang ini konflik Konflik Tidak Ini adalah Penjajahan Yang sedang terjadi Dan rakyat Palestina sedang Terus berjuang Untuk meraih haknya Sebagaimana dulu Bangsa kita Terus berjuang Melawan penjajah Dan kan lama juga Perjuangannya Palestina kalau boleh kita bilang Baru 100 tahun ini kan Kita dulu berapa dulu? 350 tahun berjuang Ya artinya Ya memang ada Kita tentu tidak inginkan Korban Tapi Kalaupun terjadi Ya itulah resiko Perjuangan Dan kita sebagai Bangsa yang Pernah terjajah Sebagai bangsa Apalagi sebagai Seorang muslim Katakan Ada yang mengatakan Tidak perlu menjadi Orang muslim Untuk membela Palestina Cukup menjadi manusia Makanya kalau kita lihat sekarang Pembelaan terhadap Palestina Bukan hanya orang muslim Tapi karena mereka melihat betul Ini masalah ke manusia Makanya aneh banget Kalau udah orang Indonesia Muslim lagi Membela Zionis itu udah aneh banget Itu agen Jangankan membela Netral aja udah aneh Artinya harus jelas Menentukan sikap Kita harus Memberikan support Membela Dengan apa yang Bisa kita lakukan Apalagi undang-undang kita Apalagi Ya di pembukanya Udah jangan jelas Itu udah Pengen kita nasionalisme Ya itulah disini Nilainya Baik Ustaz Jazakumullah Khairul Jazak Atas ulasan dan pembahasannya Menarik sekali Insya Allah kita akan ketemu Di lain waktu Saya Bikanji Pak Middur Dari Layar kaca Anda Saya tutup dengan Subhanallah Maruban Wabiham Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton